Terungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang, di mana jenis racun yang digunakan pelaku bukan arsenik, namun cyanida. Kepala Bidoka Spoda Jawa Tengah Kombes Sumi Hastri Purwanti menjelaskan, dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, jenis racun yang digunakan oleh pelaku adalah cyanida. Yang mengatakan kandungan cyanida yang ditemukan berada di organ lambung, sampel darah, dan urin ketiga korban. Pada bagian bibir dalam, tenggorokan hingga lambung dan usus korban, juga ditemukan ciri-ciri adanya zat beracun dan berwarna kemerahan. Ketika ditanya jumlah cyanida yang dicampurkan oleh pelaku keminuman korban, Sumi Hastri tidak dapat menjawab karena sebagian racun sudah masuk ke tubuh korban. Namun berdasarkan pengakuan dari pelaku, jumlah cyanida yang dimasukkan sebanyak 2 sendok setiap gelasnya. Dan juga menambahkan jumlah cyanida yang dapat mematikan tergantung berat badan dan keadaan fisik korban. Menurutnya, sekitar 2 miligram cyanida saja sangat mematikan. Terlebih, pelaku menuangkan sekitar 2 sendok ke dalam teh dan kopi yang diminum oleh korban. Sumi Hastri mengatakan jika minuman berwarna yang sudah tercampur dengan cyanida, maka tidak akan terlihat oleh mata manusia. Menurutnya, pelaku menggunakan racun jenis cyanida karena belajar dari percobaan pertama yang gagal. Dikitawi, pelaku sempat melakukan percobaan pembunuhan dengan mencampurkan racun jenis arsenik ke minuman dawat dan diberikan ketiga anggota keluarganya. Namun percobaan ini gagal karena para korban hanya merasa mual dan tidak meninggal dunia. Dari sinilah pelaku memutuskan menggunakan cyanida untuk percobaan pembunuhan kedua. Dio Dava atau pelaku telah menjadi tersangka dalam kasus tersebut karena membunuh ayahnya Abbas Asar, 58 tahun, ibunya Heri Riani, 54 tahun, dan kakak perempuannya, yakni Dea Hoironisa, 25 tahun. Motif pembunuhan yang diungkapkan Dio ketika proses penyelidikan adalah sakit hati karena menjadi tulang punggung keluarga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!